Intro Hanya dengan waktu kurang dari 24 jam, unit Resmob Polrestab Surabaya berhasil melumpuhkan pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku AG 35 tahun warga Tanah Merah Surabaya. Hal ini disampaikan oleh Kasatres Krim Polrestab Surabaya AKBP Sudamiran saat menggelar konferensi pers dengan didampingi oleh Kasubak Humaskom Polreti dan Kanit Resmob. Kasatres Krim Polrestab Surabaya AKBP Sudamiran menjelaskan bahwa modus pelaku adalah dengan menabrakan kendaraan kepada mobil korban serta meminta ganti rugi. Namun pelaku malah merampas HP milik korban dan melarikan diri. Tak sampai 10 jam setelah kejadian, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tenggilis, Mejoyo. Setelah menerima laporan, dengan mengerahkan unit yang ada di lapangan, pelaku berhasil ditangkap beserta barang bukti berupa sepeda motor dan telepon genggam yang diduga sebagai hasil kejahatan tersebut. Ini kami bisa turunkan di lapangan, Alhamdulillah, besok paginya jam 7, kita dapat ditangkap pelaku beserta kupinya, yaitu sepeda motor sebagai alatnya, kemudian handphone hasil dari kejahatan itu. Kemudian pelaku setelah kita interogasi, telah melakukan hal yang sama, penjurian dengan kekerasan ada sekitar 10 TKB, nanti akan kita dalamin lebih lanjut. Asti yang menjadi korban dari pelaku penjurian dengan kekerasan merasa senang karena pelaku berhasil ditangkap. Wanita yang berprofesi sebagai dokter spesialis tersebut mengatakan ini merupakan pelajaran yang sangat berharga. Mungkin pelajaran paling berharga itu adalah di jalan, terutama kalau kita wanita sendiri lebih berhati-hati apabila ada kejadian di jalan, tidak terburu-buru atau terbopo-bopo untuk langsung berhenti, tapi mungkin harus sebaiknya memikirkan lagi, mencari tempat yang lebih aman, juga hati-hati dengan barang bawaan, semua harus diamankan dulu baru benar-benar. Dalam pers rilis ini juga dilakukan penyerahan barang bukti kepada korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata.